Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat asam tranek samat. Asam tranek samat adalah obat untuk menghentikan perdarahan pada beberapa kondisi, seperti mimisan yang tidak kunjung berhenti, menorhagia, cedera, prosedur cabut gigi, atau perdarahan pas kaoperasi. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Ketika mengalami perdarahan, tubuh akan berusaha membekukan darah untuk menghentikan perdarahan. Namun, pada beberapa kondisi, bekuan darah yang sudah terbentuk ini mudah hancur sehingga perdarahan terus terjadi. Asam tranek samat bekerja dengan cara menghambat hancurnya bekuan darah yang sudah terbentuk. Dengan demikian, perdarahan bisa berhenti. Selain digunakan untuk menghentikan perdarahan pada kondisi yang telah disebutkan di atas, asam tranek samat juga bisa digunakan pada hemophilia atau hereditary angiodema. Merek dagang asam tranek samat yaitu Obat asam tranek samat termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Asam tranek samat dapat terserap ke dalam asi. Obat ini tidak boleh digunakan selama menyusui. Dosis dan aturan pakai asam tranek samat Bentuk tablet dan kapsul Dosis untuk kondisi menorahgia yaitu 1 gram 3 kali sehari saat haid. Penggunaan tidak boleh lebih dari 5 hari. Dosis dapat ditingkatkan jika terjadi perdarahan yang berat. Dosis maksimal 4 gram sehari. Dosis untuk kondisi hereditary angiodema yaitu 1-1,5 gram, 2-3 kali sehari tergantung kondisi pasien. Dosis untuk kondisi perdarahan akut yaitu 1-1,5 gram, 2-3 kali sehari. Dosis untuk kondisi perdarahan setelah tindakan cabut gigi pada pasien hemophilia yaitu 1,5 gram, 3 kali sehari. Bentuk asam tranek samat suntik. Dosis untuk kondisi perdarahan akut yaitu 0,5-1,2-3 kali sehari. Suntikan melalui pembuluh darah vena atau intravena IV setiap 6-8 jam. Interaksi asam tranek samat dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko pembentukan gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah, jika digunakan bersama alat kontrasepsi hormonal seperti pil kebon, implan, atau suntik kebon. 2. Peningkatan risiko pembentukan gumpalan darah pada penderita leukimia, jika digunakan bersama tretinoin. 3. Peningkatan efektivitas dari protrombin kompleks koncentrate atau faktor IX. 4. Penurunan efektivitas dari obat defibrotid. 5. Penurunan efek obat jika digunakan bersama alteplase atau streptokinase. Efek samping asam tranek samat yaitu sakit kepala, nyeri otot atau nyeri sendi, hidung tersumbat, nyeri perut, nyeri punggung, mual dan muntah, diare, lemas, anemia, migren, pusing. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.